Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKD Provinsi Jambi kembali melaksanakan program pemutihan pajak dan kendaraan bermotor tahap ketiga. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 1 November hingga 23 Desember 2023. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKD Provinsi Jambi kembali melaksanakan program pemutihan pajak dan kendaraan bermotor tahap ketiga. Dalam rangka pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNK B2 telah diputuskan Gubernur Jambi nomor 919 garing cap.gub garing BPKPD strip 2.2 garing 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang pembebasan BBNK B2, BBNK B lelang dan pajak progresif kendaraan bermotor serta pembebasan sanksi administratif PKB, BBNK B2, dan lelang dengan masa pelaksanaan 1 November hingga 23 Desember 2023. Dikatakan Winda Adriana kasih pelayanan penata usahaan pajak dan penerimaan lain-lain UPTD-PPD-Samsat Kota Jambi, adapun pelaksanaan pemutihan tahap tiga ini merupakan apresiasi Gubernur Jambi untuk masyarakat Provinsi Jambi. Program ini meliputi penghapusan denda PKB, penghapusan pokok dan denda BBNK B2, dan kendaraan lelang serta pembebasan pajak progresif. Untuk pemutihan tahap ketiga ini yang masyarakat Provinsi Jambi khususnya untuk Kota Jambi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 November ini, hari ini kan tanggal 9, jadi belum bisa kita expose datanya karena belum masuk penerimaan. Jumlah kendaraan yang mendaftarkan program pemutihan ini ada berjumlah 2.060 kendaraan dengan penerimaan kita Rp2.411.935.000. Itu pun terbagi dengan roda 2 kendaraannya berjumlah 1.402 kendaraan, roda 4 berjumlah 658 kendaraan. Masyarakat Provinsi Jambi diminta untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, dokumen yang harus disiapkan diantaranya untuk balik nama seperti KTP asli, STNK asli, cek fisik, dan kuitansi pembelian. Dan untuk pembayaran pajak tahunan cukup membawa KTP asli dan STNK kendaraan asli. Pembayaran tahunan PKB dapat dilakukan di samsat induk di wilayah Kabupaten Kota, samsat keliling, posamsat teho, gerai samsat WTC, Transmart dan Jamtos, mal pelayanan publik, serta pembayaran secara online melalui mobile banking maupun aplikasi sinyal. Sebagai informasi, jumlah kendaraan yang memanfaatkan pemutihan di samsat Kota Jambi terhitung sejak tanggal 1 November hingga 8 November 2023 berjumlah 2.060 wajib pajak dengan jumlah penerimaan sebanyak Rp2.411.935.000. Terima kasih.